Pendekar Kidal Jilid 35 Tergerak hati kungi mendengar seruan ini, pikirnya, ilmu warisan keluarga? Yang dimaksud tentunya Awe Ilyong Saem Kyaem tanpa terasa ia mengikuti gerak pikirannya, tiba mulutnya bersiul badam pun segera melejit tinggi ke atas, pedang memancarkan cahaya kemilau hijau, pada saat terapung di udara, pedang pandak dia pindah ke tangan kanan, dengan ringan pergelangan tangannya bergetar mimbundar, lapisan sinar pedang bagaikan hujan berterbangan mimancur ke segenap penjuru IU bertaburan ke atas kepala, Yang King Taeyong Sinar pedang Yang King Taeyong bertaburan, beruntun dialancarkan jurus Giyok Toh Tio Tian dari Kunlun Kyaem Hoat, lalu Sem Hoa Kek Teing dari Butong Pei dan Pat Poh Tian Leong dari Tatmokyaem Hoat milik Sio Lim Pei Namanya saja ketiga jurus ini terdiri dari tiga aliran ilmu pedang, tapi di tangan Yang King Taeyong ketiga jurus ini dikoembinasikan dan dilancarkan dalam satu rangkaian gerak tipu yang lihai Maka terdengarlah suara tering-tering yang ramai Pedang pandak hitam Yang King Taeyong ternyata terpapas kutung berkeping oleh sengka kiam Ling Kun Gi, tapi untung dia berhasil miloloskan diri dari lingkuan sinar pedang Ling Kun Gi Tiba dia terbahak sambil mim buang gagang pedangnya, katanya, harap berhenti Ling Kong Coe mendengar seruannya Kun Gi pun berhenti Dilihatnya Yang King Taeyong berwajah cerah penuh rasa R.I. Yang, kedua tangan terangkap bersoja, katanya dengan air matu berkaca Memang itulah sin Leong Jut Hun, ternyata kau memang ling seheng adanya, maafkan akan kekasaran lo siu barusan Tanya Ling Kun Gi dengan nada heran, dari mana lo tiang tahu bahwa jurus yang kulancarkan tadi adalah sin Leong Jut Hun? Yang King Taeyong tertawa, katanya, H.I. Leong Saem Kiam merupakan ilmu pedang pelindung H.I. kita Bagaimana lo siu tidak mengenalnya? Cuma sudah 20 tahun lebih lo siu tidak pernah melihatnya lagi Keterangannya terasa aneh dan sukar dimengerti Seperti diketahui H.I. Leong Saem Kiam atau tiga jurus ilmu pedang naga terbang adalah ilmu pedang larisan keluarga Ling Kun Gi Bahwa P.K.A. Pang menganggapnya sebagai timpang Saem Kiam Tiga jurus ilmu pedang pelindung Pang, kini Yong King Taeyong mengatakan pula sebagai tin Hwasa M.Kiam Atau tiga jurus ilmu pedang pelindung Hek Liyong H.I. Semakin bingung Kun Gi, ia yakin dibalik semua ini pasti ada latar belakangnya Maka dia bertanya, lo tiang. Yang King Taeyong goyang tangannya, katanya, silahkan Kong Chu duduk saja Bila kabut sudah mulai timbul di Hek Liyong Taem, lo siu akan mim bawamu ke sana Kun Gi bagai orang linglung mendengar ucapan orang yang tidak dimengerti ini Tanyanya, untuk apa lo tiang hendak mim bawaku ke Hek Liyong Taem? Heran dan kaget sorot metu Yong King Taeyong, katanya sambil menatap tajam Apakah sebelum Kong Chu kemari, ibumu tidak mim beritahukan apa padamu? Lo tiang juga kenal ibundaku? Ibumu adalah We Chu Hu Jin, nyonya We Chu, bagaimana lo siu tidak mengenalnya We Chu Hu Jin, sebutan atas ibundanya ini mim buat kepala Kun Gi serasa hampir meledaka Matanya terbeliak, tanyanya, apa ucapmu, yang lo tiang? Oh, harap Kong Chu tidak salah paham, maksud lo siu adalah We Chu dari perkumpulan kita pada 20 tahun yang lalu Tiang Teh tidak salah mengenal orang? Sambil mengelus jenggot, yang King Tiong tertawa, katanya, Kong Chu mi bawa lo leong chu, barusan ku saksikan sendiri mi lancarkan HWI leong saem kiaem, kau siling lagi, mana mungkin lo siu salah mengenalimu? Tapi kenapa ibu tidak pernah menyinggung semua ini padaku? Sejenak yang King Tiong berpikir, katanya kemudian sambil menghela nafas, hal itu tak perlu dibuat heran Dahulu waktu ibumu lolos dari kejaran emaut, betapa banyak manusia yang rendah martabatnya telah mengejar jejaknya, dunia memang luas, hampir saja dia tiada tempat berteduh Setelah mengalami segala penderitaan syukurlah Kong Chu dilahirkan, tapi kekuatan musuh makin bertambah besar dan meraja lelah, sebagai perempuan yang lemah, sebatang kera lagi, mungkin juga dia anggap Kong Chu masih muda usia, maka soal dendam kesumat keluarga belum diberitahukan padamu Dendam kesumat, dua patah kata ini seketika menggelorakan darah di rongga dada lingkungi, katanya Haru, Lut Yang, tadi kau bilang ayahku amarhum dulu adalah We Chu Heo Leong Hwe Apakah kemudian beliau mengalami bencana di celakai musuh? Muram Rona Muka Yang King Tiong, katanya, tatkalah We Chu tertimpa musibah, boleh dikatakan beliau gugur sebagai pahlawan bangsa Seharusnya Losiu mengikuti langkah We Chu Ke Alembaka, bahwa selama 0 tahun aku mencari hidup ini lantaran ku tahu setelah hujin berhasil lolos, dia sedang mengandung, ku dambakan akan datang suatu hari, akan tibalah saatnya menuntut balas secara total Bila Losiu mati demikian saja, musibah besar yang penuh rahasia itu pasti takkan diketahui orang luar, sampai di sini tak tertahan matanya bercucuran, tangisnya pun sesengguhkan Kun Gi pun dirundung kesedihan, air mati membasai selebar mukanya Duk, tiba dia berlutut serta menyembah berulang, serunya, luhur, budi lotiang, citamu yang penuh pahit geletir, pasti dulu engkau adalah kawan seperjuangan ayah anda almarhum Sudikah kiranya engkau menceritakan duduk pria tiwa yang sebenarnya Yang King Teong menyekai rematanya di Amim Bin Bing Kun Gi bangun, katanya, lekas yang kau berdiri, jangan kau menyiksa Losiu lagi, selama 0 tahun ini, saat seperti inilah Losiu nantikan Cuma terlalu panjang untuk berkisah peristiwa lama, kita hanya ada waktu singkat saja, paling hanya kukisahkan secara ringkas, nanti setelah Kong Cu berhasil mengambil barang itu baru akan kuceritakan lebih jelas Hanya ada waktu singkat saja demikian pikir Kun Gi, barang apa pula yang harus kuambil Pastilah suatu barang yang amat penting artinya Kembali dua orang duduk berhadapan, yang King Teong menghirup secangkir teh Lalu katanya, cerita ini harus kumulai dari masa gugurnya Siante, Kaisar Gi Cong almarhum di Medan Bakti sehingga menimbulkan pemberontakan laskar rakyat Di mana, Chuan Puteri dengan badan sucinya akhirnya masuk biara MMPL ajari agama, tapi beliau selamanya takkan lupakan dendam keluarga dan kejatuhan negara Secara dia dia masih membangun kekuatan terpendam untuk membalas denda M, selama puluhan tahun berkecimpung di Kangau, akhirnya beliau dapat menyusun kekuatan para pahlawan bangsa di berbagai daerah Sampai di sini ceritanya dia menarik napas panjang, setelah menghirup napas segar baru menuturkan kiaahnya Waktu itu ada seorang Panglima Siti setelah pasukannya kalah dan dihancurkan musuh Dia berhasil menyusun sekelompok kekuatan yang dipelopori kaum persilatan Dekunlunsan inilah Mirka akhirnya mim bentuk He Leong Hwe dengan mengibarkan panji perlawanan kepada penguasa kerajaan titik Jadi Panglima Siti itulah yang mendirikan He Leong Hwe, bahwa Kunlunsan dipilih sebagai markas pusatnya Karena di perut gunung ini terdapat banyak lorong gua ciptaan alam yang berliku mim bingungkan Tembus kian kemari laksana sarang tawon, asal sedikit dipugar atau diperbaiki tempat ini Akan menjadi tempat tersembunyi yang paling amen dan rahasia, musuh takkan mudah menemukan tempat ini Jadi lorong gua ini sudah mengalami pemugaran waktu itu, kata Kun Gi Lorong gua ini semulami mengciptaan alam tapi lebih banyak pula yang dipugar oleh tenaga manusia, hampir 30 tahun lamanya Loh Hwe Coo mimugarnya, demikian tutur Yong King Tiong lebih lanjut Di waktu mim buat lorong tembus di gua gunung yang harus mie lewati celah batu gunung tanpa sengaja Loh Hwe Coo menemukan sebuah ruang gua lain Di atas dinding dalam gua itu tergambar bentuk manusia yang sedang bermain pedang Kabarnya gambar itu adalah peninggalan Tiong yang cincin dari Coan Cinkau Di sana Loh Hwe Coo berhasil menyelami dan mim pelajari tiga jurus ilmu pedang yang tiada taranya Yaitu Hwe Ilyong Saem Kia M Nama Loh Hwe Coo Siti itu apakah Tiong Ho Nge? Tanya Kun Gi Yang King Tiong Manggut Katanya, kiranya Ling Kong Coo pernah dengar cerita orang Tanpa tanya dari siapa Kun Gi mendapat tahu Yang King Tiong melanjutkan Kia Ahnya Pernah Loh Hwe Coo dengar cerita dari Loh Hwe Coo bahwa ilmu pedang yang tertera di dinding sebetulnya bukan cuma tiga jurus saja Maklumlah usianya pada waktu itu sudah setengah abad Dibatasi bakat dan usia Maka hanya tiga jurus itu saja yang dapat dipelajarinya dengan baik Titik Titik Ai Terlalu jauh aku ngelantur Kini nadanya menjadi lebih kalem Dikala Mim buat lorong tembus ke pusar bumi itu pula Loh Hwe Coo menemukan suatu sumber racun Air yang mengalir dari sumber itu beracun Bukan saja kental Warnanya juga hitam gelap Manusia mati seketika bila tersentuh meski hanya satu tetes saja Getah beracun seru Kun Gi tanpa terasa Betul Ujar Yang King Tiong Manggut Akhirnya kita namakan air itu getah beracun Kemudian Loh Hwe Coo Mim buat sebuah perigi kecil Getah beracun itu dialirkan ke dalam perigi itu Dari situlah timbulannya lama Heo Leong Tem Setelah sekian lamanya mendengar kisah orang dengan sabar Tapi orang tetap belum menyinggung soal ayahnya Diam Kun Gi resah dan gelisah Yang King Tiong malah menghirup secangkir teh pula baru melanjutkan ceritanya Dalam usia setengah bayah itu Loh Hwe Coo tetap belum dikurniai putera Padahal waktu itu kebetulan sedang Musim kemarau panjang Di mana geger kelaparan Rakyat hidup tertindas Pada suatu ketika Loh Hwe Coo turun gunung Pulangnya Mim bawa seorang orok perempuan Dan diangkat sebagai puterinya Dan dienemakan Ji Giok Tihujin Mim mandang orok perempuan ini Sebagai anak kandungnya sendiri Amat kasih sayang Tak nyana dua tahun kemudian Pih Loh Hujan malah melahirkan sendiri seorang puteri Dan diberi nama Ji Hoa Sekejap metu nol tahun telah lalu Sepasang kakak beradik ini pun tumbuh dewasa Laksana kembang Mekar Loh Hwe Coo tidak pernah membedakan kedua puterinya ini Setiap ada waktu senggang Dia ajarkan ilmu silat kepada kedua nona ini Mendengar sampai di sini Lapat Kun Gi sudah dapat meraba dan mengerti Di antara sepasang kakak beradik ini Pasti satu di antaranya adalah i bundanya Dan seorang lagi pastilah Tai Siang dari Pek Hoa Pang Terdengar Yong King Tio Nge Melanjutkan ceritanya Waktu itu tuan puteri mulai bergerak Di daerah Kang Laem Dia sendiri yang memimpin gerakan di sana Partai besar persilatan Memang tidak kelihatan turut campur Tapi secara diam mereka Kami bantu dengan segala daya upaya Malah para muridnya dianjurkan untuk Membantu sekuat tenaga dengan menyaru kaum persilatan umumnya Dan ikut membentuk barisan penentang kerajaan La Lim yang berkuasa Musim semi tahun itu Sio Lim Hong Tiang Ketu Tai Su Memperkenalkan seorang pemuda kepada Loh Hwe Coo untuk menjadi anggota He Liong Hwe Pemuda ini Sio Lim bernama Tiang Hong Murid Ketetai Su Satunya dari golongan Premen Apakah dia ini ayahku Amarhum tanya Kun Gi Padahal ibunda me beritahu padaku Bahwa ayah bernama S.W.I.Toh Kong Cu masih muda Bahwa ibumu tidak menceritakan Kia'ah masa lalu ini Sudah tentu dia pun tak akan Me beritahukan nama terang ayahmu Sambil mengawasi reaksi Ling Kun Gi sejenak Lalu dia menembahkan Waktu itu ayahmu juga baru berusia likuran tahun Berwajah cakep dan gagah Masih segar dalam ingatan Loh Siu Tatkala dia baru teiba Di Hak Liong Hwe Loh Hwe Coo mim beri jabatan Kepala Barisan Ronder Kalau tidak salah ayahmu kepala dari Kelo MPOK ke-1 Loh Siu dari kelompok ke Sering kami bertugas bersama Satu lama lain saling mim bantu Oleh karena itu hubunganku cukup akrab dengan ayahmu Kun Gi segera berdiri tegak khidmat dan bersoja Katanya, ternyata Paman adalah sahabat karib ayah almarhum Maaf akan kekurang ajaran si Yautit barusan Kong Cu tak usah banyak adat Ucap Yang King Tiong Loh Siu hanya seorang hamba dari ayahmu Mana berani dijajarkan sebagai kawan karibnya segala Ayahmu masih muda tapi sudah punya cita luhur Matang dalam pengalaman dan sempurna dalam tata kehidupan Tindak tanduknya tegas dalam menjalankan tugas Dalam waktu tiga tahun Dari seorang kepala rondo sekaligus Dia sudah berhasil menanjak ke atas Karena jasanya dan diangkat menjadi Hwe Iliong Tong Tong Chu Dia merupakan orang kepercayaan yang selalu mendampingi Loh Ho Chu Bukan saja Hwe Chu sudah ada maksud Untuk mengawinkan putri sulungnya padanya Malah kelah kemungkinan akan mewariakan jabatan Hwe Chu He Iliong Hwe Sampai di sini Kembali dia menghirup secangkir teh Setelah kerongkongan basah baru dia bercerita pula Tiga tahun sejak ayahmu berada di Hakli Yong Hwe Pada musim rontok tahun itu Loh Ho Chu lantas mengawinkan putri sulungnya Ji Giok dengan ayahmu Tapi pada malah em pengantin ayah bundamu itulah Nona Ji Ho A mendadak menghilang Minggat entah kemana Agaknya masih panjang lebar ceritanya Tapi seperti rada hal yang sengaja hendak dia sembunyikan Maka cerita ini dia putus se-MPAI di sini Sudah tentu Kun Gi dapat menangkap parti pembicaraan orang Cerita yang King Tiong pada bagian terakhir ini agak kabur Secara tidak langsung dia mau bilang bahwa Minggat Rianona Ji Ho A lantaran ada sangkut pautnya dengan pernikahan ayah bundanya Tapi sebagai seorang anak sudah tentu tak enak kun Gi mendesak cerita orang akan kejadian masa lalu ayah bundanya Maka dia hanya mendengarkan tanpa bersuara dan tidak memberi reaksi apa Loh Ho Chu sudah berusia lanjut bahwa putri tunggalnya mendadak Minggat Sudah tentu Loh Ho Chu suami ia teri sangat bersedih Terutama Loh Ho Chu, saking kangen dan menguatirkan keselamatan putrinya itu Akhirnya dia jatuh sakit dan rebah di ranjang tak bisa bangun lagi Pada waktu itulah pihak kerajaan juga mendapat berita bahwa Hekeliong HWS sedang siap hendak bangkit dan berontak Maka jago keraton yang berkepandaian tinggi diutus untuk mencari jejak dan menggeledah seluruh pelosok pegunungan Kun Lungsan Tapi pihak kita juga sudah mendapat kabar, apalagi markas pusat Hekeliong HWS berada di perut gunung Sudah tentu kawanan alap kerajaan itu pun tak berhasil menunaikan tugasnya Tak tertahan akhirnya Kun Gi menyeletuk, mimangnya Hekeliong HWS berpeluk tangan mim Biarkan kawanan cakar alap itu bertingkah di depan pintu markasnya Disinilah letak keberhasilan Loh Ho Chu dalam bertindak dan berkeputusan Maklumlah kekuatan kerajaan pada waktu itu sedang mencapai kejayaannya Pahlawan bangsa yang tersebar di berbagai tempat sudah tidak sedikit yang menjadi korban Dimimim pertahankan kekuatan Maka Ho Chu berkeputusan Tidak mau sembarang bertindak Sampai di sini mendadaka dia menghela nafas Katanya pula, tapi sungguh Tidak pernah terduga bahwa Di antara para siwi, jago pengawal raja ada seorang muridnya Sin Sui Chu Perlu diketahui bahwa seluruh peralatan rahasia yang terpasang di lorong gua Dalam markas kita ini diciptakan oleh Sin Sui Chu Sudah tentu muridnya juga paham akan ilmu ciptaan gurunya Maka di bawah petunjuknya jago keraton segera menyerbu masuk lewatu Ilyong Tong Karena rahasia sudah terbongkar Terpaksa Loh Chu bertindak cepat dan tegas Kalau satu saja dari cakar alap musuh lolos Buntut peristiwa ini tentu amat panjang Maka malem itu seluruh kekuatan kita dikerahkan Untunglah 18 jago Kerajaan akhirnya berhasil ditumpas seluruhnya Loh Chu sendiri dalam pertempuran sengit itu berhasil membinasakan lima jago alap Tapi beliau pun terluka oleh senjata rahasia beracun salah seorang musuh yang terbunuh Lelyong Chu dapat menawarkan segala macam racun di dunia ini Apakah Loh Chu? Betul, Lelyong Chu memang dapat menawarkan segala macam racun di dunia ini Tapi Loh Chu terluka oleh jarum beracun yang ditiupkan oleh orang Biau Jarum tiup itu lembut seperti bulu kebau Orang yang terkena jarum itu sendiri pun tidak merasakan apa Padahal Loh Chu sendiri dengan penuh semangat telah menumpas musuhnya Hakikatnya beliau tidak tahu kalau dia kena dibokong orang setelah musuh tertumpas seluruhnya Dan kembali ke ruang pendopo, racun pun sudah merangsang jantung, mendadak beliau jatuh pingsan Waktu itu belum ada orang yang tahu Hwe Chu terkena jarum berbisa Orang banyak mengira beliau kehabisan tenaga dalam usianya yang sudah lanjut setelah mim bunuh para musuhnya Tapi setelah Tabib berusaha memberi pertolongan dan dia tetap dalam keadaan pingsan Saat itu barulah diadakan pemeriksaan dan berhasil menemukan setitik hitam di pundak kiri Hwe Chu Seorang ahli mei mastikan bahwa titik hitam itu adalah bekas tusukan jarum lembut yang amat beracun Lekas Leliong Chu dikeluarkan untuk menawarkan racunnya Namun sayang sudah terlambat, sebelum Fajar menyingsing beliau pun wafat Sepatah kata pun tak sempat dia meninggalkan pesannya Selanjutnya bagaimana kata Kun Gi? Suatu organia asi tak boleh tanpa pimpinan Maka dihadapan Layon Lohu Chu, kami mengadakan rapat dan secara mutlaka mengangkat ayahmu untuk mengisi jabatan Hwe Chu yang kosong itu Dan kira bagaimana pula ayah hal marhum dicelakai orang tanya Kun Gi Tiba Yong King Tiong menghela nafas panjang Katanya kemudian, waktu itu ayahmu baru berusia likuran tahun Baru empat tahunan berada dalam Hekeliong Hwe Berkat bimbingan Lohu Chu lah dia mimper oleh kemajuan pesat Dari seorang kepala Ronde Terus menanjak menjadi Tong Chu dari Hwe Iliong Tong Sebelum Lohu Chu wafat beliau memang sudah sering mimper bincangkan tentang ahli warisnya dengan orang banyak Maka pengangkatan ayahmu sebagai Hwe Chu menggantikan Lohu Chu mendapat dukungan mutlak Tapi Hekeliong Hwe sudah berdiri sejak 30 tahun yang lulu Meski ayahmu memiliki kecerdikan dan kepandayan yang tinggi Betapapun dia masih terlalu muda dan cetek pengalaman Sukar dia mimikul beban berat dan menunaikan cita dan harapan orang banyak Itu berarti ada sementara orang merasa sirik dan kurang senang akan pengangkatan ayah Bukan begitu soalnya, ucap Yang King Tiong, semula beberapa tiang lulu, tertua, yang dahulu ikut Lohu Chu mendirikan Hekeliong Hwe Memang merasa ayahmu terlalu muda, sukar mimikul tugas berat Tapi setelah Lohu Chu mengkat, selama setahun Hekeliong Hwe di bawah pimpinan ayahmu Ketenaran Hekeliong Hwe justru lebih menjulang tinggi di kalangan Kangong Kebesaran Hekeliong Hwe boleh dikatakan belum pernah terjadi sejak sejarah berdirinya selama 30 tahun Akhirnya beberapa tiang lulu itu baru betul merasa bahwa pilihan Lohu Chu atas ayahmu memang tepat dan bijaksana Maka dengan sekuat tenaga mereka menyokong dan bantu kerja keras Sampai pun Ceng Liong Tong Tong Cuhan Janto yang selamanya bertentangan pendapat dengan ayahmu pun berubah pendirian dan mendukung sepenuhnya kepemimpinan ayahmu Tahun itu boleh dikatakan masa jayanya Hekeliong Hwe Jadi siapakah biang keladi yang mencelakai ayah tanya kungi bingung Rawan sikap yang King Tiong Katanya setelah menghela nafas Bahwa 18 jagokosenin kerajaan tiada satupun yang kembali dalam menunaikan tugas Sudah tentu pihak kerajaan tidak berpeluk tangan Setelah diselidiki Akhirnya diketahui bahwa ke-18 jagokosen dari keraton itu seluruhnya terbinasa di tangan orang Hekeliong Hwe Sudah tentu kaisar sangat murka mimper oleh laporan ini Maka Gubernur Soateng diperintahkan untuk menghancur leburkan kaum Pemerontak Lingkungi berjingkat Serunya, pihak kerajaan hendak menumpas dengan pasukan besar Menghadapi pasukan besar pun Hekeliong Hwe tak pernah gentar Umpama berlaksa bala tentara sekaligus menyerbu pegunungan kunyelunsan juga takkan mimbawa hasil yang diharapkan Yang mengemaskan jus teru di dalam Hekeliong Hwe kita sendiri Ternyata ada manusia gila yang lupakan ajaran leluhur dan terima menjadi antek musuh dan menjual bangsa Bergetar hati kungi Siapa B? Teriaknya teret beliak Yaitu Hekeliong Hwe Hwe cu yang sekarang Han Janto Rasa geram bergejolak dalam rongga dada kungi Tanyanya Kera bagaimana dia berhasil menjual Hekeliong Hwe kepada musuh Gubernur Soateng Kotai adalah antek Perdana Menteri Hokun yang berkuasa di istana Semula Kotai adalah bajingan yang sering mengisap darah rakyat dengan penindasan kejam Waktu dia mimper oleh perintah dari istana Bukan saja ketakutan juga kebingungan Sa MPAI terkencing Titik dia punya seorang penasihat yang bernama Cikunjin Bergelar Im Suboan Koan Hakim Akhirat Kabarnya orang ini dulu adalah tabib kelilingan di Kangau Entah bagaimana akhirnya bisa mimper oleh pangkat dan kedudukan di kalangan pemerintahan Dan menjadi orang kepercayaan Kotai Dari nasihat dan petunjuk Cikunjin inilah kejahatan Kotai semakin meraja lelah Demikian juga dalam hal ini Dia pula yang mencari akal muslihat keji Dia bilang bahwa pasukan besar pasti takkan berhasil Maka dia menulis beberapa huruf di telapak tangannya sebagai usulnya Tipu muslihat apa yang dia tulis di telapak tangannya tanya Kunggi Mi merantas pem berontak dengan pem berontak? Mi merantas pem berontak dengan pem berontak? Betul, muslihatnya ini boleh dikatakan amat keji, tujuannya Adalah Mi mecah belah, dia Mi mancing dengan harta benda serta pangkat Jika bukan manusia gila yang durhaka, mana mungkin berhasil mengaduk di dalam hekeliong HWE kita? Setelah menarik napas panjang, akhirnya Yang King Tiong meneruskan Mungkin juga lantaran sudah ditakdirkan Kebetulan Hon Janto si keparat itu berselisih paham dengan ayahmu Akhirnya malah ayahmu yang mendapatkan jabatan HWE Chu Lahirnya memang kelihatan dia ikut mendukung Tapi dendam hatinya ternyata semakin mendala M Perlu diketahui bahwa Hon Janto adalah putra adik angkat HWE Chu sendiri Ayahnya gugur di Medan Laga di Mimim Belapanji kebesaran Hekeliong HWE Selama inilah HWE Chu Mi mandangnya sebagai keponakan Malah kedudukannya pun terus menanjak dan akhirnya diangkat sebagai Ceng Liong Tong Tong Chu Jika tiada ayahmu, memang mungkin dialah yang akan mewarisi jabatan HWE Chu Kelak Cerita ini kedengarannya cukup jelas Tapi siapapun pasti akan merasa bahwa dibalik cerita ini ada sesuatu yang sengaja ditinggalkan Sehingga orang sehingga rangkaian cerita ini hakikatnya tidak sempurna Kungi berkata, umpama betul dia berselisih dengan ayah Itu kan persoalan pribadi, tidak seharusnya dia menjual Hekeliong HWE Itulah yang dikatakan mabuk harta dan gila pangkat Dia lupa bahwa bapaknya pun gugur di tangan musuh Soalnya pihak kerajaan berjanji bila dia berhasil dengan usahanya Bukan saja tidak menjatuhkan hukuman padanya sebagai pemberontak Malah dia akan diangkat menjadi pembesar Ada hadiahnya lagi, oleh karena janji muluk inilah sehingga dia rela menjual kawan Demi mencari keuntungan pribadi, sekaligus untuk bermuka dan mimbalos denda em Secara sukarlada menyerahkan petara hasia dari seluruh markas pusat ini Sebagai usahanya pertama mendarmabaktikan diri pada kerajaan Pucat wajah kungi, katanya, di bawah gerebegan ketat jago kosan pihak kerajaan Hekeliong HWE masih tetap jaya malah berkembang semakin besar Semua itu berkat lorong rahasia di dalam gunung ini Orang luar tiada yang tahu rahasianya Bahwa dia rela menyerahkan petara hasia markas pusat Itu berarti telah menyerahkan seluruh kekuatan Hekeliong HWE kepada musuh Terkepal kencang kedua tangan Yongking Tiong, katanya dengan geregetan Memangnya 30 tahun lebih loh WECU mendirikan Hekeliong HWE Betapa jerih payah Sin Suicu menciptakan alat rahasia itu Sejak itu semua terjatuh ke tangan musuh Bagaimana kejadiannya, harap paman suka menceritakan, pinta kungi Jelek sekali air muka Yongking Tiong, sorot matanya setajam pisau Katanya sambil mengertak gigi, penegak Hekeliong HWE Kecuali loh WECU masih ada 9 tiang lo lagi Mereka sehidup semati dalam perjuangan sebagai saudara angkat Waktu loh WECU meninggal masih ada 5 tiang lo saja yang hidup Usia mereka waktu itu juga sudah lebih setengah abad Keparat Shihon yang durhaka itu bukan saja menyerahkan peta rahasia kita Ternyata dia pun tega berlaku kejaem Di bawah hasutan dan petunjuk cakar alat musuh Secara diam ia telah menaruh racun Beruntun kelima tiang lo kita dibunuhnya Apakah tiada orang yang membongkar musliatnya ini tanya kungi Tidak, kerja keparat itu amat cermat, cerdik dan licik lagi Apalagi racun yang dia gunakan pemberian dari istana raja, para Korban tidak meninggalkan bekas keracunan Dalam waktu 1 bulan kelima tiang lo kita itu beruntun meninggal 1 peratu Sudah tentu peristiwa ini menimbulkan kecurigaan Tapi para tiang lo itu kelihatan mati dengan wajar Tidak ada gejala aneh sedikitpun Meski dalam hati semua orang menaruh curiga Tapi tiada yang bisa berbuat apa Alis kungi menegak, desisnya geram Bangsat keparat itu memang pantas dicacah lebur berkeping 20 tahun yang lalu, pada mala ento ango, pek acun Hampir 2 bulan sejak tiang lo terakhir meninggal dunia Selama itu tak pernah terjadi apa dalam hekeliong HWE kita Maka kewaspadaan kita menjadi kendor To ango adalah hari raya besar Setiap tahun seperti lazimnya HWE cu pasti mengumpulkan ketiga tongcu dan 36 panglima untuk berpesta pora di ruang pendopo Demikian pula para kepala rondel dari masing seksi juga diundang Kembali dia menggunakan racun tak tertahan kuangi bertanya Yang King Tiong Tidak keren jawab langsung Katanya, dikala hadirin makan minum dengan riang gembira Seorang sisim, kepala rondel dari Cheng Leong Tong, tiba berlari masuk dengan terburu Langsung dia berbisik di telinga Han Janto Tampak Han Janto mengunjuk wajah berseri Segera dia bangkit dan berkata dengan suara lantang Hadirin sekalian, hari ini adalah hari raya To anyang Kebetulan para saudara hadir di sini Ada beberapa patah kata ingin ku sampaikan He Leong HWE kita sudah berdiri sejak 30 tahun yang lalu Tujuan semula adalah membangkitkan kembali kerajaan Beng Tapi selama 30 tahun ini penerintahan Buan sudah hamat kukuh Dan sudah berkuasa di seluruh negeri Harapan untuk membangkitkan kerajaan Beng sudah nihil Dengan kekuatan kita yang hanya beberapa gelintir manusia ini Jelas takkan mampu Mi lawan kekuasaan raksasa kerajaan Sekarang, bak telur Mi bentur batu belaka Daripada bertahun kita tetap hidup di perut gunung Jarang sekali Mi lihat sinar matahari Apalagi selama 30 tahun ini tiada kemajuan yang kita capai Orang kuno juga bilang adalah bijaksana Kalau kita tunduk pada firman Tian Sebaliknya menentang takdir pasti akan hancur lebur Maka menurut himatku Lebih baik kita menyerah kepada kerajaan Buan saja Kita terima pengampunan dan anugerahnya Masa depan kita masih terbentang luas di depan mata Kira begitulah pidatonya waktu itu Ai, sungguh Mi malukan bahwa dia berani bicara serendah itu Bagaimana reaksi ayah pada waktu itu tanya Kun Gi Waktu itu hadirin mengira dia terlalu banyak menenggak arak Maka katanya ngilantur Tapi hal itu pun sudah merupakan pelanggaran serius yang tidak boleh didiamkan Sudah tentu Hui Chu tidak berpeluk tangan Segera dia membantak Han Tong Chu, gila kau, berani kau omong sekotor itu Menurut aturan kita, kau pantas dihukum pancung dan diperteli anggota badanmu Han Janto malah terbahak mendongak Serunya, Ling Tiang Hong Jangan kau pamer kewibawaanmu sebagai Hui Chu di hadapan Tuan Hanmu ini Coba pentang lebar matamu Kalian kaum pemberontak ini Jangan harap satu pun bisa lolos Mendadak ya Mi Mbanting Cangkir arak di tangannya Mi Mbanting Cangkir adalah isyarat Maka dalam sekejap dari delapan pintu rahasia yang ada di ruang pendopo Sekaligus Mi Mberondang keluar puluhan jago kosen kerajaan Kekuatan inti Heu Leong Hwe berada semua di ruang pendopo Kecuali mereka menggunakan senjata rahasia yang amat jahat Masa puluhan cakar alap musuh tak mampu mereka Mi merantasnya Tanya Kun Gi Berkerut gigi yang King Tiong Katanya pedih dengan suara berat Cakar alap itu tiada yang menggunakan senjata rahasia Tiada pertempuran yang terjadi di ruang pendopo Karena tiada perlawanan sedikitpun dari kita Dengan metu mendelong semuanya di telikung dan di belenggu tanpa bisa berkutik Mencelos hakti Kun Gi Serunya, semuanya terkena racun Guram sorot metu Yong King Tiong Katanya, di dalam arak Han Janto telah mencampurkan bubuk pelemas tulang Semua orang kehilangan daya tahannya Apalagi untuk melawan Bagaimana ayah tanya Kun Gi gugup Berlinang air metu Yong King Tiong Katanya, waktu itu Los Yu sudah menjabat Hek Liyong Hwe Echong Kuan Karena tugas maka aku tidak hadir dalam perjamuan itu Kejadian ini akhirnya ku dengar dari cerita orang Melihat gelagat tidak menguntungkan Hwe Chu menggigit lidah dan bunuh diri Dia gugur sebagai pahlawan bangsa dalam tugasnya Bercucuran air metu Kun Gi Tiba dia menjatuhkan diri dan berlutut Ratatnya, yah, anak berjanji pasti akan membunuh bangsa Chihol itu Dengan tanganku sendiri untuk membalas sakit hatimu Sambil menyekair matu Yong King Tiong berkata Kong Chu tak usah sedih Setelah kembali dari Hek Liyong Tem Pasti dengan mudah kau dapat menuntut balas Memangnya bangsa Chihol itu dapat lari kemana Kun Gi bangkit berdiri Mendadak dia tanya dengan prihatin Lopek, Pamen, Kero Bagaimana ibu dapat melarikan diri waktu ilu Mungkin sudah suratan takdir Ibumu waktu itu sudah bunting Karena sering muntah Maka dia tidak hadir dalam perjamuan Kawanan Cakar Alap itu sedang sibuk menerima tugas dan berebut kedudukan Apalagi di mana masih ada perlawanan Maka ibumu mendapat kesempatan lari setelah mendengar perubahan situasi Ketika Mirka sadar Namun ibumu sudah lolos lewat jalan rahasia Bangsa Chihol itu sudah menjual Hek Liyong Hwe Kero bagaimana dia bisa menjadi Hek Liyong Hwe Dengan menjual Hek Liyong Hwe berarti dia telah berjasa besar bagi kerajaan Kini dia sudah menjadi pemimpin komandan pasukan Bayangkari Keraton Di samping kedudukan sampingannya sebagai Hek Liyong Hwe Dan semua ini merupakan suatu rencana keji yang mengandung banyak musliat Memangnya ada musliat keji apa pula tanya Kun Gi Haran Yang King Tiong menenggakah secangkir teh Katanya kemudian Semua ini ada sangkut lautnya dengan losiu Demikian pula erat hubungannya dengan Kong Chu sendiri Oh, Kun Gi Milanggero Keheranan 20 tahun yang lalu Kelompok penentang kerajaan Buan Dan pembangkit kerajaan Beng tersebar luas di selatan dan utara sungai besar Semuanya berada di bawah komando Tuan Putri Sebagian tertumpas oleh musuh Banyak pula yang menyembunyikan diri Dan sejak itu tiada gerakan lagi Hanya Hek Liyong Hwe Karena mempunyai kedudukan strategis Maka dia tetap berdiri jaya dan menjulang di kalangan Kang O Boleh dikatakan Hek Liyong Hwe Merupakan kelo MPOK terakhir yang masih aktif Bahwa pihak kerajaan sekarang masih tetap mempertahankan Hek Liyong Hwe Tujuannya adalah untuk menggeruk sisa gerakan rakyat yang terpendam Maksud utama mereka adalah menumpas habis ke akarnya Kaum patriot yang hendak membangkitkan kerajaan Beng Memangnya ini ada sangkut laut apa dengan dia dan aku Dia em kun gimi batin dalam hati Kecuali itu masih ada sebab lainnya pula Sambung yang King Tiong Ini ada hubungannya dengan Hek Liyong Taem Mendengar orang kembali menyinggung Hek Liyong Taem Padahal tadi dikatakan bahwa pihak kerajaan Menyerahkan kekuasaan pimpinan Hek Liyong Hwe Kepada keparat sihan itu ada sangkut lautnya dengan diriku Kini dikatakan pula ada hubungan dengan kolam naga hitam Maka dapatlah disimpulkan bahwa di kolam naga hitam itu tentu tersembunyi sesuatu yang ada sangkut lautnya dengan dirinya Sebelum kun gimin desak yang King Tiong telah melanjutkan kisahnya Kemudian Loh Siu ditawan Karena dia anggap paling akrab dengan ayahmu Selama setahun lebih aku disekap dalam penjara Belakangan Loh Siu Min dapat tahu bahwa ibumu berhasil lolos dengan mim Bawa lari Liyong Cu dan musuh tak berhasil menemukan jejaknya Maka Loh Siu pikir harus bertahan hidup Malah aku berusaha untuk tetap memegang jabatan Chong Kuan dalam Hek Liyong Hwe Karena dalam mimanku jabatan itulah baru aku punya harapan untuk menunggu kedatangan Kong Cu Maka terpaksa aku merendahkan diri terima di perintah dan dihina Malah sengaja ku bocorkan juga sesuatu rahasia besar yang cukup penting sebagai penebus hukumanku Mendengar sampai disini tak tertahan Kung Gi bertanya Entah rahasia penting apa yang Loh Pek bocorkan kepada mereka? Kecuali ibumu hanya Loh Siu seorang saja yang tahu akan rahasia ini Ujar yang King Tio N.G tertawa Yaitu sebuah kamar gua yang terletak di dasar Hek Liyong Tem Yang dulu ditemukan Loh Ho Chu di waktu mim buat lorong rahasia Di dalam kamar gua itulah ada peninggalan gambar yang terukir di dinding tentang ilmu pedang mahasakti dari peninggalan Tiong Yang Chin Jin Waktu Tuan Putri mengadakan inspeksi ke HWE kita Beliau pun berpendapat bahwa letak kamar gua itu amat strategis dan rahasia Maka daftar nama dan tokoh dari berbagai aliran besar yang ikut menjadi anggota Tayang Kau Agama Mimuja Matahari Disimpannya juga di sana Mengingat betapa penting beratnya tugas serta tanggung jawab ini Maka Loh Ho Chu minta kepada Shin Sui Chu untuk menciptakan suatu alat rahasia Dari gua sebelah atas mengalirkan getah beracun ke dalam kamar gua itu Sehingga terciptalah kolam naga hitam itu Lopek mimbocorkan rahasia ini kepada musuh Bukankah berarti menjual seluruh anggota Tayang Kau yang didirikan oleh Tuan Putri? Teguran Kong Chuku terima dengan lapang hati Soalnya kalau Loh Siu tidak mimbocorkan rahasia ini Tak mungkin aku mimper oleh Kepercayaan mereka Itu berarti tak mungkin aku menjabat congkoan di Hak Liong HWE Mana mungkin pula selama 20 tahun ini aku minunggu tibanya Kong Chuu Yang terang Lopek telah mengorbankan jiwa Para anggota Tayang Kau Memangnya apa pula gunanya meski telah berhasil menunggu kedatanganku Terus terang Loh Siu juga pernah bersumpah berat di hadapan Malaikat Matahari Masa aku berani menjual sesama saudara anggota? Apalagi soal ini menyangkut laksaan jiwa para anggota yang lain Umpawa daftar itu betul terjatuh ke tangan musuh Itu berarti Loh Siu menjadi manusia yang paling berdosa di dunia ini Seribu kali kematian ku pun belum mengimpasi dosaku Bukankah Lopek bilang sudah mimbocorkan rahasia ini kepada mereka? Tadi Loh Siu bilang, oleh Loh Wacu Sin Suicu diminta mimbuat suatu saluran getah beracun Sehingga hakikatnya kamar gua itu berada di dasar kolam Nagahita M Jelasnya kamar gua itu terletak 20an tombak di dasar kolam Setetes getal saja dapat milayangkan jiwa manusia Apalagi getah sedalam 20an tombak Umpama dewa atau malaikat pun takkan mungkin selulup ke dasarnya Oh, sampai di sini baru kungi paham, aku mengerti Mengerti soal apa? Yaitu kenapa pihak Hekliong Hwe dan Pek Koapang sama berlomba berusaha mencari obat penawar getah beracun Kini jelas tujuan Hekliong Hwe adalah untuk mengambil daftar nama anggota Tai Yang Kau Demikian pula Tai Siang dari Pek Koapang Tujuannya tentu pada ajaran ilmu pedang yang tertera di dinding gua peninggalan Tiong Yang Chinjin Kini persoalannya semakin jelas lagi bahwa Tai Siang Pek Koapang itu adalah putri tunggal Loh Wacu yang minggat Yaitu Nona Ji Hoa Dengan mengelus jenggot Yang King Tiong bertanya Kong Chu mengerti soal apa? Bahwa Hekliong Hwe sengaja menculik Tong Loh Sian Seng dari Sujuan Unlo Cheng Chu dari Ling Laem Lok San Tai Su dari Xiao Lim Si Serta Chu Cheng Chu pemilik Liong Bin San Cheng Mereka ditekan dan diperas untuk menciptakan obat penawar getah beracun Tujuannya terang adalah daftar anggota yang berada di dasar Kola M Betul, Yang King Tiong mengangguk Tapi ada satu hal yang mereka lupakan Yaitu kenapa ibumu mim bawa lari pula Leliong Chu Leliong Chu, apakah dapat menawarkan getah beracun dalam Kola M? Agaknya ibumu tidak menjelaskan seluruh persoalan ini kepada Kong Chu Tak heran kau kebingungan Memangnya masih ada rahasia lainnya tanya kungi terbeliat Leliong Chu memang dapat menawarkan segala macam racun Aneh di dunia ini Tapi mutiara itu masih punya khasiat lainnya pula Yaitu masuk air tidak basah Maka ia pun dinemakan juga huncuicu Sampai di sini dia menatap kungi Katanya pula Sekarang tentu Kong Chu maklum kenapa losiurlah hidup terhina selama 20 tahun ini Karena dengan penuh harapan menunggu kedatangan Kong Chu Jadi lopek ingin Xiao Ti terjun ke dasar kolam masuk ke kamar gua itu Mendadak sikap yang King Tiong tampakkah serius Katanya, betul Kini Kong Chu mimikul dua tugas berat yang amat penting Artinya, pertama untuk menuntut balas kematian ayahmu Kau harus pelajari seluruh ilmu pedang peninggalan Tiong yang cincin secara lengkap Karena sejak kecil Han Janto dibimbing dan diasuh oleh Loh Wacu Loh Wacu telah mengajarkan segala kemampuannya tanpa batas kepadanya Apa yang ibumu ajarkan padamu Tentu dia pun bisa Bicara soal HW Ilyong Saem Kiaem Dalam hal mewekang jelas dia lebih Kuat daripada kau Maka hanya bila kau berhasil mimpelajari seluruh ilmu pedang itu secara lengkap Baru kau akan bisa mengalahkan dia Lingkun Gi tertunduk sambil miingiakan Kedua, daftar anggota tai yang kau yang tersimpan dalam kamar gua itu Harus segera kau hancur leburkan Loh, kenapa dihancurkan malah? Daftar itu dibuat pada puluhan tahun yang lalu Waktu itu tuan putri ada kontak dengan semua aliran dan golongan patriot hendak bergerak dan penguasa sekarang Tapi hal itu berlarut sampai sekarang Padahal kerajaan boan kini sudah bercokol kukuh dan kuat berkuasa Di samping kelo MPOK anggota tai yang kau yang tersebar luas Di mana banyak yang sudah bubar atau tidak aktif lagi Maka daftar anggota itu sudah tidak berarti pula Tapi bila daftar ini terjatuh ke tangan pihak kerajaan Entah betapa banyak jiwa yang akan menjadi korban Daripada menimbulkan bencana bukankah lebih baik dihancurkan saja Kung Gi berdiri, katanya Si Outit perhatikan pesan ini Lalu bagaimana kera untuk pergi ke Hek Leong Taem? Silakan duduk Kong Chu Hek Leong Taem dibangun oleh Sin Sui Chu secara cermat dan mengagumkan sekali Umpama sudah memiliki Leong Taem Kalau tidak tahu kera mengatasi dan tidak punya kunci rahasia Pembukanya juga siap belaka Setelah meninggalkan Kamor ini kita takkan boleh berbicara lagi Maka di sini Losiu perlu menjelaskan semua rahasia yang ada di dalamnya kepadamu Sembari berbicara dari lengan bajunya Dia merogoh keluar segulung kertas yang terbuat dari kulit Jumba Terus dibeber di atas meja Dia menuding gambar yang tertera di atas kertas Katanya, luas kolam ini 24 tombak Pada dinding curam sebelah utara terdapat sebuah patung batu berbentuk kepala naga Pancuran getah beracun keluar dari mulut kepala naga ini Getah beracun terus mengalir tidak pernah putus Dengan piah Hou Kang, ilmu cicak merayap Kau harus melorot turun ke bawah sa MPAI Dasar kolam, untung Le Leong Chu dapat memberi penerangan Di bawah kau bisa melihat sebuah gelang baja yang kuning mengkilap Dengan tenaga tailat Kim Kong Ji Hoat dari Siow Lim SI Tari kelas sekuat tenagamu Maka aliran getah dari mulut naga akan berhenti Sementara getah di dalam kolam akan mengalir keluar Mi lalui delapan lubang kejembangan yang tersembunyi di dasar lain Volume air akan cepat menurun Di dasar kolam terdapat sebuah batu karang yang menonjol keluar ke permukaan Setelah itu baru kau lepaskan gelang baja itu Dan Mi lompat ke atas batu karang Kembali dengan tailat Kiwi Kong Ji Hoat Kau harus menggeser sebuah batu bunda raksasa di atas batu karang itu Di bawah batu itulah ada jalan rahasia menuju ke kamar gua Kalau air berhenti mengalir dari mulut naga air kolam akan menurun Apakah orang-orang Hek Leong Hwe tidak akan tahu? Tanya Kun Ji Pertanyaan bagus Ujar Yang King Tiong Bagian dalam di antara himpitan tebing curam dari Hek Leong Tem Itu setiap waktu tertentu pasti menimbulkan kabut tebal Terutama pada kentongan keempat dan kelima Begitu tebal kabut di sana sampai berdiri berhadap Ampun takkan bisa melihat wajah lawan Kabut akan pudar dan sirna setelah fajar menyingsing Para penjaga di luar lembah dilakukan secara bergiliran Maka tak perlu khawatir akan diketahui orang Sekarang kau harus perhatikan lukisan ini Serta mengingat letaknya di luar kepala Baiklah, si outit sudah mengingatnya Bagus sekali, ujar Yang King Tiong Dia jemput kertas kulit kambing itu Lalu milmasnya serta digosok di antara kedua telapak tangannya Kertas kulit kambing itu seketika hancur luluh dan berhamburan di lantai Lepek, seru lingkun gi kaget Kenapa kau menghancurkannya? Yang King Tiong menghela nafas Katanya, koncu sudah datang Gambar ini tidak perlu disimpan lagi Lebih baik dihancurkan saja Lalu dari kantong bajunya dia keluarkan sebuah benda kuning emas Yang berbentuk ikan emas sepanjang dua dim Dengan hati dan serius dia serahkan mainan ikan emas itu Kepada kun gi, katanya Inilah salah satu dari benda He Leong Hwe yang paling rahasia dan amat penting Serta besar artinya Le Leong Chu dikuasai oleh We Chu sendiri Sementara ikan emas ini diserahkan kepada Chong Koan untuk menyimpannya Di dalam perut ikan ada tersimpan kunci untuk mim buka kamar gua di dasar kola M Beruntung hal ini hanya diketahui oleh We Chu dan He Leong Hwe Chong Koan saja Sudah 20 tahun lebih Loh Siu menyimpannya Aku sendiri belum pernah melihatnya tentang kera mim bukannya Hanya We Chu sendiri yang tahu Setelah berada di lorong menuju ke kamar gua itu Boleh kau bekerja menurut keadaan Untuk ini Loh Siu tak bisa memberi petunjuk apa lagi Kun gi terima mainan ikan emas itu Terasa bobotnya amat enteng Badan dan ekor ikan dapat bergerak Sisiknya mengkilap Mirip sekali dengan ikan asli Bagus sekali pembuatannya Yang King Tiong berdiri Katanya Baiklah Sekarang hampir kentongan kimpat Marilah kita berangkat Kun gi ikut berdiri Sekali kebut Yang King Tiong padamkan api lilin dan menghampiri depan batu dan didorongnya pelan Melihat caranya mendorong Jelas depan batu itu amat berat Maka terdengarlah suara geseran gemeruh dari dasar lantai Akhirnya Yang King Tiong berpaling Katanya Inilah alat rahasia yang kutiru dari ciptaan Sin Suicu Maka tiada orang kedua yang tahu akan pintu rahasia ini Memang terlampau berat Tapi yakin takkan konangan oleh siapapun Titik waktu bicara di pan batu sudah terdorong mundur lima kaki Tapi dia masih terus mendorongnya Dari bawah lantai tampak mulai teimbul gerakan seiring dengan dorongan di pan batu itu Maka tampaklah sebuah lubang persegi di bawahnya Apakah semua ini bikinan lopek sendiri tanya kun gi Yang King Tiong sudah berhenti mendorong Katanya tertawa Sudah tentu Losiu Mim punya 12 ahli pedang sebagai benak buah Tapi kecuali si Yautao tadi Tiada seorang pun yang menjadi orang kepercayaanku Untuk Mim buat pensol rahasia ini Aku sudah menghabiskan waktu 10 tahun Setiap malaem selama 10 tahun Tanpa tidur dan mengenal lelah Mim buat jalan rahasia di bawah tanah Betapa besar semangat dan ketekunan kerjanya sungguh harus dipuji Dari dalam kantongnya Yang King Tiong mengeluarkan sebuah bumbung tembaga Kiranya sebuah obor Langsung dia menerobos turun lebih dulu ke dalam lubang di bawah tanah Katanya, biarlah Losiu Mim ujukan jalannya Kreet di bawah dia menyalakan obor terus melangkah turun Mim lalui undakan batu Kun gi mengikuti langkahnya Kira puluhan undakan kemudian baru jalan terasa datar dan lebar Yang King Tiong serahkan bumbung obor kepada kun gi lalu Mim balik Ternyata di atas dinding ada terasang roda besi Dengan kedua tangan dia pegang roda besi terus diputarnya pelan Kelihatan dia mengerahkan tenaga dan memutarnya dengan kuat Setelah roda besi bergerak Dari dalam dinding lantas berkumandang suara gemuruh Papan batu di atas kepalanya mulai bergerak terus menutup seperti asalnya Ternyata Yang King Bong tidak berhenti Ia masih terus memutar roda Kun gi tahu orang sedang mengalihkan dipan batu ke tempat asalnya Kira tiga puluhan putaran kemudian pelan Yang King Tiong menghentikan kerjanya Katanya dengan tertawa Alat rahasia ini teramat berat Kalau dibandingkan ciptaan Sin Suicu Bedanya bagai langit dan bumi Tapi Losiu sudah merasa puas Seorang yang asing dalam ilmu peralatan rahasia seperti ini Ternyata dapat juga Menciptakan alat rahasia seberat ini dengan kedua tangan sendiri Bagi seseorang yang teguh iman dan penuh kerja yang tak kenal putus asa Pasti akan mencapai citanya Bahwa Lopek seorang diri dapat membuat lorong rahasia ini Sungguh harus dipuji Siang malam yang kuharapkan hanya satu Yaitu semoga Kong Cu dapat masuk ke dasar kolam dengan selamat Menghancurkan daftar anggota Tai Yang Kau Dan mempelajari ilmu pedang peninggalan Tiong yang cinjin dengan sempurna Sehingga semua aliran dan golongan di kalangan Kang Ou Bisa bertahan hidup sejahtera Demikian purla anak cucu para pembesar kerajaan yang terdahulu Yang tersebar di mana bisa mempertahankan kehidupan keluarganya Asal bibit Tai Yang Kau masih ada dan bersemi dalam sanubari mereka Pasti akan datang suatu ketika kekuatan perlawanan terhadap pemerintahan kerajaan yang lalim Sehingga bangsa dan tanah air dapat bebas dari jajahan musuh Itulah cita Losiu Di samping itu akan ku bantu Kong Cu sekuat tenagami merantas para penjahat dan keparat jahannam itu Untuk menuntut balas sakit hati Hwe Cu Losiu terhina selama 20 tahun ini Umpama kedua cita ini berhasil dengan baik Matipun aku bisa merahem Sampai di sini Mendadak dia bersuara lirih Awas, Kong Cu Di depan ada sebuah pengalang batu raksasa Jangan kau mim benturnya Maklumlah lorong ini dibuka oleh Yang King Tiong seorang diri dengan kedua tangannya Sudah tentu bentuknya tidak selebar dan serata lorong gua lainnya Bukan saja terasa naik turun Demikian pula langit gua juga banyak terdapat batu padas yang menongo el keluar Maka mereka harus jalan setengah merunduk Sudah tentu Ling Kun Gi bisa berjalan hati karena matanya bisa melihat di tempat gelap apalagi ada penerangan obor Begitulah kira semasakan air Akhirnya mereka tiba di ujung lorong Di mana terdapat sebuah dinding pengalang Yang King Tiong berdiri tegak Kembali dia serahkan bumbung obor kepada Ling Kun Gi Di bawah penerangan tampak di dinding terdapat pula sebuah roda besi sebesar mulut mangkuk besar Dengan kedua tangan Yang King Tiong pegang roda besi itu serta mendorongnya pelan Katanya, turun dari sini, kira lima tumbak tingginya baru akan sampai di tanah datar Dan letaknya tepat di sebelah kiri Hek Liong Taem Apa yang lo siu uraikan tadi apakah sudah ingat betul? Siau tit mengingatnya dengan baik Sahut Kun Gi Begitu didorong sekuat tenaga oleh Yang King Tiong Sebuah batu besar bentuk bulat pelan lantas terdorong keluar Maka terbukalah sebuah mulut bundar di dinding Tak ubahnya seperti jendela sebuah gedung Di roda ternyata ada sebuah rantai besi sebesar lengan tangan Maka batu besar bulat yang terdorong keluar itu tidak sampai jatuh ke bawah Baiklah kau boleh turun Ucap Yang King Tiong Ingat, sebelum fajar kau sudah harus naik kemari Itu berarti kau hanya punya waktu satu kentongan Kira satu jam Berada di kamar gua di dasar kola M Nanti lo siu akan mim bantumu dari pinggir kola M Siau tit akan perhatikan pesan lo pek Sahut Kun Gi Lalu dia menerobos keluar dari lubang bulat itu Tampak di luar gua sudah diliputi kabut tebal yang bergulung Pemandangan serba remang Tiada sesuatu apapun yang bisa dilihatnya Maka pelan dia menarik napas dan mengerahkan tenaga Sekali njot tubuh terus terjun ke bawah Didengarnya suara lirih Tapi jelas dari sebelah atas Bekerja hati kongcu Lo siu doakan kau berhasil Dari peta tadi Kun Gi sudah tahu jelas letak Hek Leong Taem Kalau tidak melompat turun ke tempat yang gelap Gulita begini pasti selangkah pun takkan mampu beranjak Karena tempat dia berpijak itu adalah balok batu yang letaknya persis di pinggir kola M Selangkah saja lebih maju Kaki akan menginjak tempat kosong dan terjerumus ke Hek Leong Taem Sebetulnya dia mimbawa Leong Cu Di tempat gelap sinar mutiara dapat mencapai setombak jauhnya Tapi kabut tebal di sini laksana awan hitam yang pekat Maka Leong Cu hanya bagai sinar kunang belaka Paling hanya mampu menyenari dua kaki Hakikatnya Kun Gi juga tidak perlu melihat Karena dalam benaknya sudah terlukis gambaran Akan letak kolam naga hitam di bawahnya Sejenak dia berdiri menenangkan hati Lalu menggerimet menyusur dinding gunung terus maju ke arah kanan Kabut mimang amat pekat Pancuran air yang gemer icik dari mulut kepala naga di sebelah depan sana Masih terdengar jelas Dengan cermat kun gi mim Perkirakan jaraknya tinggal delapan tombak lagi Maka langkahnya semakin berhati Pengah berjalan Tiba terasa sebelah kakinya menginjak tempat kosong Ternyata balok batu yang dibuat jalanan sudah berakhir Untung dia selalu waspada Karena punggung menempel dinding Meski kaki menginjak tempat kosong Tubuhnya tidak segera jatuh ke bawah Segera diakerahkan ilmu pek kau kang Dengan kero merambat seperti cicak Dia terus menggerimet maju Tak lama kemudian dia sudah merambat Tiba di bawah kepala naga Sudah tentu ia pun tidak bisa melihat kepala naga Cuma suara pancuran saja yang dia dengar di atas kepalanya dan jatuh ke bawah Disinilah tempatnya Demikian pikir kun gi Sementara badannya sudah mulai melorot turun dengan cepat Sekejap saja dia Sudah melorot tujuh tumbak Suara pancuran dalam kolom terdengar semakin keras Kiranya dia sudah hampir teba di permukaan air Selepas matanya memandang kabut hitam tetap tebal Hakikatnya dia tidak bisa melihat keadaan sekelilingnya Untung badannya tidak keciprat setetes air pun Maka dia lantas kerahkan Jian Kintui Badannya terus melorot lebih turun lagi Sehingga sepuluhan tombaka telah dicapainya Sungguh aneh bin ajaib Ternyata badannya tidak menjadi basah oleh air kola M Sementara suara pancuran terdengar berada di sebelah atas Jelas Bahwa dirinya kini sudah tenggelam di dalam air kola M Dia em diami batin Leliong cumi main gemestika aneh di dunia ini Masuk air tidak menjadikan badanku basah sedikit pun Mengingat waktu amat berharga Maka dia tidak ayal lagi Dia terus meluncur ke bawah Betapa cepat gerakan badannya Tau kakinya sudah menginjak dasar kola M Setelah berdiri tegak Kabut sudah tiada lagi Tapi sekelilingnya seperti dibungkus kegelapan milulu Berada dalam air Meski badan dan pakaian tidak basah Tapi tekanan gelombang air terasa berat juga Sehingga badan ikut rombang ambing Di tempat mangelap pada dasar kolam ini Leliong cumi mancarkan cahayanya yang gemilang Setombak jauhnya dapat disinarinya Kunggi tidak banyak pikir Dengan seksama dia periksa sekelilingnya Betul juga dilihatnya Delapan tombak di tengah sana Terdapat sebuah benda bundar warna hitam Ternyata itulah gelang baja yang dicarinya itu Dengan girang cepat dia menghampiri Aneh sekali menghadapi kenyataan di depan matanya Setiap kali dia bergerak maju Air di sekitar badannya seakan tersibak ke pinggir Mimberi peluang dia berjalan maju Sedikit gerakan ini pun ternyata menimbulkan reaksi cukup besar Sehingga air kolam bergolak keras Setelah dekat dia lebih perhatikan lagi Benda bundar itu memang betul adalah Gelang baja sebesar mulut mangkuk Tanpa ayal dia mulai mengerahkan Tai likim koen g simhoat Dengan kedua tangan pegang gelang baja Pelan dia mulai menariknya ke atas Jangan dikira gelang ini Benda kecil Ternyata waktu ditarik beratnya ribuan kati Umpama kungi tidak pernah meyakinkan Kim kong simhoat jangan harap dia mampu menariknya bergerak Mendadak tergerak pikiran kungi Waktu suhu mengajarkan kim kong simhoat Beliau pernah bilang Jangan kau kira pelajaran semadi selama tiga tahun ini Merupakan ajaran berat Kelak juga pasti memper oleh manfaatnya Memangnya suhu sudah tahu bahwa hari ini Aku bakal menggunakan ilmu ini dalam hek lyong taem ini Ayah juga murid didik siau lim Malah murid ciang bun hang tiang kei tu tai su Dan belakangan diperkenalkan kepada kakek luar Waktu beliau diutus ke hek lyong hwe Mungkin sebelumnya sudah direncanakan Untuk mewariskan jabatan huecu kepada ayah Karena kalau bukan murid siau lim Dan tidak pernah meyakinkan kim kong simhoat Siapapun takkan mampu menarik gelang baja ini Tanda petik Selagi berpikir itulah Sekeliling dasar kolam terdengar suara gemuruh Air mengalir gemerojok Air dalam kolam laksana diaduk mulai berkisar dan bergolak dengan hebat Dari suaranya yang gemuruh Sedikitnya ada delapan tutup pintu air yang terbuka Sehingga air mengalir keluar Sudah tentu dengan menyurutnya air Tekanan air dengan gejolaknya yang semakin besar terasa amat berat Tapi kungi tetap kerahkan ilmu kim kong simhoat Kedua tangan dengan kencang berpegang pada gelang baja Meski air dalam kolam berpusar dengan hebat Laksana batu karang yang kukuh dia tetap berdiri di tempatnya tanpa bergeming Kira setanakan nasi kemudian Gemuruh air yang mim banjir keluar itu semakin reda Pusaran air pun mengecil dan tekanan pun sirna Keadaan dalam kolam kembali menjadi tenang Tau sudah tiba saatnya Pelan kungi lepaskan gelang baja yang dipegangnya terus maju lurus ke depan Dia masih ingat batu karang yang terlukis dalam gambar kulit kambing Letaknya tepat di tengah dasar Heliong Taem Luas Heliong Taem hanya 24 tombak Dari arah manapun kau maju jaraknya tetap sama sekitar 12 tombak Asal dirinya maju 12 tombak Pasti akan mencapai batu karang Karena berada di dalam air Sudah tentu tidak bisa maju cepat Tapi setiap langkahnya dia perhitungkan dengan baik Kira sepuluhan tombak Lapat dilihatnya sebelah depan terdapat banyak batu karang yang berserakan Di bagian tengahnya mirip gugusan sebuah bukit yang tegak menjulang di tengah kola M Tanpa banyak Pikir kun gimi lompat maju Kakinya hanya menutul tepi karang dan cepat sekali badannya sudah mencapai puncak karang Wakil Ukossi Dari ini Dari ini Terima kasih.